What's up guys school fans, welcome back to Time Out! I'm panik karena pengen juara, karena kita tahu tahun depan ini nggak ada Kevin Durant, jadi semua tim mungkin memiliki chance untuk menjadi juara sehingga mereka panik untuk sign pemain dengan cepat, but gue jujur nggak bisa keep up dengan semua beritanya, jadi gue disclaimer dulu kalau gue akan membahas beberapa aja yang penting menurut gue yang bisa merubah peta kekuatan di NBA musim mendatang, jelas yang pertama adalah Brooklyn Nets, dimana mereka mendapatkan Kevin Durant, Kyrie Irving, dan juga DeAndre Jordan, ini luar biasa banget sih move dari Brooklyn Nets, jelas jauh bedanya dengan tetangganya, ini New York Knicks, ini jelas membuat mereka akan menjadi sebuah tim yang akan jadi title contender, dimana saat KD akan sembuh dari Achilles injury, kita tahu KD akan miss 1 tahun musim mendatang, jadi mereka harus menunggu debutnya KD di Brooklyn Nets, but yang jelas ini mereka mendapatkan discount malah untuk DeAndre Jordan, DeAndre Jordan 40 juta untuk 4 tahun, menurut gue murah banget, kita tahu Nikola Vichovic aja mendapatkan 100 juta untuk 4 tahun, dan menurut gue DeAndre Jordan reboundnya masih bagus, dan juga blocknya masih bagus, terus main di Knicks menurut gue juga performanya masih oke, he deserve more money than this menurut gue, tapi ya, KD udah take less money, Kyrie udah take less money untuk agar DeAndre Jordan bisa datang ke Brooklyn Nets, menurut gue bener upgrade lah rosternya Brooklyn Nets, walaupun kehilangan D'Angelo Russell, tapi yang jelas Kyrie juga mungkin levelnya masih di atas D'Angelo Russell lebih jauh kali ya, dan kita tahu juga Kyrie clutch banget with championship pedigree, dan kita tahu juga Brooklyn Nets gak hanya itu aja, mereka punya Taurian Prince juga kemarin ini, dia dapatkan dari Atlanta Hawks, plus masih ada Joe Harris, Candace Levert, Spencer Dean Weedy, ada juga Jared Allen, ini gila banget ada Jared Allen, dan DeAndre Jordan 2 monster sih di bawah ring, jadi defensenya Brooklyn Nets pasti bagus banget sih kayak ntar, so itu untuk Brooklyn Nets menurut gue mereka otomatis jadi title contender saat KD udah bisa bermain basket lagi, so next, kita akan ngomongin Golden State Warriors, nah, nanti bridgingnya dari Brooklyn Nets, D'Angelo Russell kita dikejutkan, gue jujur kaget banget pas liat beritanya dimana, kita gak nyangka ya D'Angelo Russell tuh dikaitkan dengan Golden State Warriors, tiba-tiba pas baca, anjir, ke Golden State Warriors ada apa nih, soalnya gue kira at least D'Angelo Russell tuh gak ke Lakers, ya ke Minnesota Timberwolves, kita tahu dia udah banyak banget omongan mau balik lagi ke Lakers, selalu juga kemarin Kyle Anthony Towns kayaknya udah kode-kode terus, dimana Instastory-nya tulisannya loading, jadi gue kira, wah ini kayaknya mau duet bareng temen baik ya gitu kan, dimana kita tahu, walaupun drive 2015 ya, dimana Cat number 1, and then D'Angelo went to number 2, jadi gue kira duet itu akan terjadi, tapi ternyata D'Angelo pelok arah ke Golden State nih, waduh kira, tapi men, gue excited banget sih untuk liat backcourt-nya, Steph Curry, and D'Angelo Russell itu 3 point-nya 1 game berapa, meh, gokil loh, D'Angelo Russell tuh 1 game bisa antara 8-10 3 point, kadang-kadang, jadi ini bener-bener, gue gak tahu siapa yang akan bawa bola, siapa yang akan jadi catch and shooter ya nanti, jadi penasaran banget bagaimana 2 pemain ini bisa bekerja sama nantinya, but, gila, men, kalau Clay udah sembuh, katanya, bisa main lagi bulan Maret atau bulan April ya nanti, jadi kalau 3 guard, 3-3 bisa 3 point, ini gokil sih, dimana gue bilang kayaknya Clay akan main posisi 3, lalu ntar posisi 4-nya ada Draymond, dan posisi 5-nya mungkin ada Damien Jones, but, mereka berbenah dengan cepat setelah gak bisa balikin KD, mereka sign Clay untuk 5 tahun dengan max contract, I think, ini menarik sih, gue pengen banget nonton, gak sabar sih pengen liat backcourt-nya nih gimana, karena 2-2-nya explosive scorer banget, dan 3 point-nya 2-2-nya gila banget, banyak orang mungkin agak doubt apakah D'Lo dan Steph bisa bekerja sama, tapi kalau gue sih, mikir kayaknya mereka dua-duanya bisa lah ya, karena kita tau juga D'Lo sekarang udah mature banget, so, gue lalu say words, it's really excited juga untuk dilihat nanti musim datang, kita lihat apakah mereka masih bisa jadi title contender juga tanpa Clay, dan kita tau KD udah pindah ke Buklinet, men, penasaran sih, how they gonna do next season, so, next, abis itu ada Boston Celtics, nah kita tau Boston Celtics kehilangan Kyrie Irving, mereka mengambil Kemba Walker, tapi mereka kehilangan Al Horford juga ke Philadelphia 76ers, but, Kemba Walker ini, gue bilang, akan cocok di Boston Celtics, gue agak kecewa juga sih, tapi dengan Charles Hornets gak mau memberikan uangnya Kemba Walker, karena kamu tau Kemba Walker loyal banget sih, untuk Charles Hornets, 8 tahun disana, bener loyal, tapi Michael Jordan pelit banget, Michael Jordan duitnya banyak banget deh, tapi pelit banget nih gak mau event ngasih max contract untuk Kemba Walker, so, he moved to Boston Celtics, menurut gue Kemba ini orangnya lebih team player daripada Kyrie Irving, dimana kayaknya dia bisa memeluk semua pemain mudanya Boston Celtics, seperti Jalen Brown, Jason Tatum, agar mereka bertiga nih bisa jadi, mungkin boleh-boleh bilang, big three lah ya nantinya, dan ini mungkin the up and coming in the Eastern Conference, gue pengen banget lihat Jalen Brown dan juga Jason Tatum ini bisa menemukan ekspektasinya mereka, karena kita tau tahun lalu, dua-duanya performanya agak down, so, great move, I think from Boston Celtics, mengambil Kemba Walker menggantikan Kyrie Irving, I think his veteran leadership, dan juga dia orangnya humble banget, dan kayak bener-bener mau ngajarin pemain-pemain muda lainnya, I think itu bakal bantu banget, untuk Boston Celtics dan Hoa Hada, rukinya mereka Romeo Langford juga yang namanya, itu kayak gue liat kayak gaya-gayanya Romeo itu jago juga sih, so, I'm excited for Boston Celtics, and next, Philadelphia 76ers, yang menurut gue juga sebuah tim yang mengenangkan free agency pertama hari ini, dimana mereka meng-trade, tapi belum beres si trade-nya, itu Jimmy Butler dengan Josh Richardson, memang itu mungkin sebuah downgrade, tapi gue suka banget sih gamenya Josh Richardson, menurut gue Josh Richardson ini adalah pemain muda yang sangat berbakat banget, defense-nya bagus juga, dan juga kita tau 3 poin-nya cukup bagus, so, gak terlalu jauh lah, walaupun emang gue Jimmy Butler lebih bulldog lah, menurut gue, tapi ditutupkan dengan datangnya Al Horford menurut gue, Al Horford ini bakal bawa dampak bagus banget, untuk Philadelphia 76ers, kita tau defense-nya Philadelphia 76ers, itu sedikit kekurangan veteran leadership sih menurut gue, walaupun main ada Jimmy Butler, tapi kayak kalau Al Horford itu buat timnya lebih stabil, bisa menenangkan nih pemain-main ini semua, dan juga kita tau Al Horford ini pengalaman playoff-nya udah banyak banget sih, so, point guard-nya Ben Simmons, shooting guard-nya Josh Richardson, Tobias Harris, kita tau Tobias Harris baru-baru-baru berpanjang kontrak 5 tahun, walaupun Rp190 juta ya, dengan 76ers, sedikit overpaid, sedikit overpaid menurut gue, itu mahal banget untuk seorang Tobias Harris, tapi kita liat aja nanti apakah dia akan jago banget, mesti mendatang untuk Philly, lalu ada Al Horford, and then Joel Embiid, 5 pemain menurut gue, solid banget lah kok, untuk Eastern Conference, aku pikir mereka bisa konten untuk masuk ke Eastern Conference Final next season, karena kita tau, mereka sedih banget kalahnya hanya, karena buzzer-beater-nya, ke Wilder di game ketujuh, ya gak salah itu ya, jadi menjadikan, jadi mereka kayaknya udah ready to come back to the playoff next season, so, gue suka banget dengan move-in Philadelphia next season, walaupun harus kehilangan JJ Reddick juga ke New Orleans Pelicans, but, aku pikir mereka akan meningkatkan squad mereka, kalau menurut gue sih, untuk tahun mendatang ini, lalu next, kita ngomongin Jimmy Butler aja, karena dia pindahkan-pindah ke Miami Heat, kayaknya, sedikit kaget, karena gue kira, Jimmy Butler, he wants to win now, gitu, tapi ternyata, kalau di ke Miami Heat, kita tau, Miami Heat timnya struggling ya, tahun ini kita tau juga, di way to the pension, jadi, kayaknya dia terjual dengan, plan-nya Miami Heat untuk tahun 2020, dimana kayaknya mereka punya cap space, mungkin lebih cukup besar, kalau ya, untuk mendatangkan Vagenis yang besar, dan juga kayaknya alesan satunya lagi adalah, dia bisa jadi number one option, di Miami Heat tahun ini, gitu, jadi, I think dia mau ngerasain itu, so, I was pretty surprised dengan movie Jimmy Butler, ya kita tau, dia dikaitkan dengan Houston Rockets, dan juga Lakers, gue kira, salah satu tim itu bisa datengkan, Jimmy Butler, ataupun juga Clippers gue, yang gak ngapa-ngapain, hari ini gue, gemes banget gue sama Clippers gue, hari ini cuma, nanatangin Pat Beverly doang, kok mau gue masih dapet Kawhi sih, but Kawhi, nanti kita akan bahas terakhir, but, itu untuk Miami Heat, lalu, ada gosipnya, untuk menyelesaikan, trade-nya Jimmy Butler, si Miami Heat harus offload, kontraknya sih, Goran Dragic, dan tadi kayaknya ada gosip, Goran Dragic, ada tim yang tertarik, yaitu, Dallas Mavericks, wah gila ke Dallas Mavericks, bisa ngambil Goran Dragic, backcourtnya, itu tim nasional Slovenia, Goran Dragic sama Luka Doncic, that will be fun to watch, lalu ada Christoph Porzingis, juga yang extend dengan Dallas Mavericks, 3 pemain yang menurut gue, kalau dijadiin satu tim, itu pasti banyak banget, penonton internasional yang nonton sih, karena, 3-3 nya adalah bintang banget ya, di Eropa sih, dan juga di NBA, so, Dallas Mavericks could be an interesting team to watch juga sih, lalu ada 2 tim lagi yang gue ingin bahas, yang pertama mungkin adalah Utah Jazz, kita tahu Utah Jazz mendapatkan Mike Conley, dan juga Boyan Bogdanovic, ini juga menarik, karena kita tahu, tim muda on the rise, dan mereka membutuhkan shooting, dan akhirnya mereka mendapatkan itu dari Mike Conley, dan Boyan Bogdanovic, lalu mereka juga mengangkatnya, sign Ed at Davis, Utah Jazz adalah tim, yang kita harus menonton juga di Western Conference, karena kita tahu, Donovan Mitchell, dan juga, Rudy Gobert, terus, growing with the Jazz, so, gue pengen lihat, Jazz juga melengkah jauh, dan yang terakhir adalah, Robin Lopez, dan Brooke Lopez, akan jadi satu tim, man, that's gonna be interesting, men, ada kakak, Twin Tower nih, gue nggak tahu sih, apakah mereka bisa dapatkan waktu, berdua di lapangan sama-sama, lalu bermain sama Yanis, tiga orang yang mungkin, seven footer di lapangan, bakal gila-gila si defensenya Milwaukee Bucks, tapi mereka sayang harus kehilangan Malcolm Brockton, yang pindah ke Indiana Pacers, but, jelas Milwaukee Bucks, masih memiliki pemain lainnya, dan dia kongkala resign George Hill juga, untuk backup point guard, dan juga masih ada Pat Connickson, so, Milwaukee Bucks jelas, kalau Kawhi pindah dari Raptors, I think Milwaukee Bucks, boleh dibilang, tahun depan adalah, tim nomor satu di Eastern Conference sih, itu aja sih, yang gue pengen bahas, karena masih banyak banget, ada Ricky Rubio, mau pindah ke Phoenix, Phoenix juga kayaknya menarik juga sih, ditonton dengan Ricky Rubio, dan David Booker, backcourt yang menarik, lalu juga ada Indiana Pacers, yang mendapatkan Jeremy Lamb, dan juga mendapatkan, Malcolm Brockton, untuk menggantikan Darren Coulson, yang tiba-tiba pensiun, setelah 10 tahun bermain di NBA, lalu gue, ngomongin Kawhi, sebelum kita pergi hari ini, ada satu free agency, yang besar, dia tinggal ke Wilderness, yang lainnya udah sign, jadi Kawhi ini kayaknya menunggu ya, dia kayaknya ngeliat dulu, siapa yang pindah ke siapa, pindah kemana, tapi gak tau ya, karena reportnya tuh, paling kenceng, eh Kawhi mau ke Lakers gitu, gila sih, kalau satu timnya Kawhi, LeBron, and AD, mau ngalahinnya gimana, masih ada Kuzma, itu kayaknya lo tinggal sign, Carmelo, Isaiah Thomas, Swaggy P, Nick Young, and, pemain-pemain dari Gili, itu kayaknya masih juara sih, karena, gila men, kalau ada Kawhi sama LeBron, satu timnya, and AD, gue udah dibilang, itu top 5 players, jadi satu tim, so, gokil sih, tapi gue penasaran juga sih, Kawhi, gimana nih, Kawhi susah ditebak, pendiem banget, gue sih masih berharap, dia stay di Raptors, atau pindah ke Clippers, karena gue tau, Clippers gue nih masih punya salary cap, tapi gak ngapa-ngapain, jadi basi banget, karena summer-nya, Los Angeles Clippers, tapi juga kita tau, masih ada beberapa, nama V agents, juga yang menarik, ada, masih ada, Kelly Oubre Jr., menurut gue, Kelly Oubre Jr., ini yang jago sih, penasaran juga, kenapa dia belum diambil, dan juga kita tau, masih ada gosipnya, The Marquez Cousins, yang mau ke New York, oh iya, sebelum kita pergi juga, gue ngomong, jalanin gue sedih banget, untuk fans in New York, sih, dapet RJ Barrett, tapi, dia gak mau spend, maximum contract, untuk KD, si owner James Dolly, menurut gue, agak-agak aneh sih, kenapa lo gak mau spend, max contract, yang cuma gara-gara, KD cenderanya, dia gak akan main setan, menurut gue, itu KD pasti akan jauh lagi, kok nantinya, dan para fans innings, pasti bisa nunggu lah, untuk KD, siapa tau juga, kalau kayak gitu kan, si Kairi nya, ketarik ke Knicks juga gitu, kita gak pernah tau, but, New York Knicks, tiba-tiba gue liat, ngesign nya, Dutch Gibson, Bobby Portis, gila banget, sama Reggie Bulog, itu tiga pemain yang menurut gue, aduh, lo ngapain, ngesign-ngesign itu, untuk di New York Knicks, kasihan banget, RJ Barrett men, RJ Barrett bertu-bantuan, walaupun memang ada, Jules Angle juga, sign dengan New York Knicks, tapi, men, gue juga sedih sih, untuk fans in New York Knicks, apalagi Arky ya, Arky tuh suka banget, New York Knicks, main Arky udah bilang kayaknya, gak ada free agency, yang mau ke New York sih, but, itu aja sih, yang gue ngebahas hari ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa komen, menurut kalian, siapa yang movie paling bagus hari ini, dan siapa yang menurut kalian, juga sukses di free agency hari ini, so guys, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, thank you guys for watching, as again next video, peace.